Saudara kita awali berita pertama. Jelang bulan suci Ramadan 1439 Hijriah di Kabupaten Merauke, sejumlah bahan pokok khususnya jenis ayam potong dan ayam kampung akan terjadi lonjakan pada dua hari sebelum Ramadan. Kenaikan harga bahan pokok menjadi fenomena rutin jelang terbesar keadamaan mendekati bulan Ramadan 1439 Hijriah di Merauke. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok masih relatif stabil, seperti beras, telur, sayur, hingga daging dan ayam. Namun khususnya untuk jenis ayam potong maupun ayam kampung dipergerakan akan terjadi lonjakan harga pada hamil dua bulan Ramadan. Lonjakan tersebut disebabkan keterlambatan pengiriman dan minima stok ayam potong makan saat ini. Adapun lonjakan harga diperkirakan naik sebesar 3.000 rupiah hingga 5.000 rupiah. Berbeda dengan ayam, untuk telur dan beras lokal hingga Ramadan nanti diperkirakan tidak akan mengalami benar-benar harga, mengingat jumlah produksi baik beras dan telur lokal cukup penyimpan. Di mana harga beras tertinggi jenis pandan wangi sebesar 13.000 rupiah dan harga terendah Cigelis dan Cideno 10.000 rupiah per kilogramnya. Kenaikan harga bahan pokok sewaktu-waktu dapat berubah mengingat ketersediaan stok maupun biaya transportasi. Buat pikirkan dikabungkan 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 dikabungkan.